di depan makam itu biasanya itu ada mitos dulu kalau misalkan yang orang-orangnya itu lagi apes atau lagi gimana itu pas malem-malem hari lewat sana kadang-kadang itu sering mogok tapi itu makam itu yang ini lho ya Oh ini Halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam balik lagi di channel Surabaya YouTube gimana kabar ada sekalian semoga kabar kalian baik-baik aja ya ke langsung aja di hari Minggu pagi ini sekitar jam lapanan kalian bakal tajet suatu daerah yang namanya ngempelak ngempelain yang ini rek tabelok kanan ini ah ya ini itu ada tujuan jalan raya ngempelak sedangkan jalan yang tadi kita lewati itu jalan made made itu sudah pernah tak buatin vlognya buat kalian yang belum belum lihat nanti bisa di klik link pojok kanan atas ini ya dia ngempelak itu ya jalan yang sedang kita lalu ini nanti kurang lebih 1-2 km kedepan ini udah raya ngempelak semuanya ini ada tanaman-tanaman ada sawah juga dan jalan yang di depan kita ini itu jalan raya yang kalau misalkan mau menuju ke Citralen ini berk ya Citralen juga sudah pernah tak buatin juga buat kalian yang belum lihat vlog tentang Citralen nanti bisa klik link pojok kanan atas ini tuh ada security ya kita mulai yang di sebelah kiri ini ada warung tapi lagi tutup ya hari Minggu kali ya waktunya libur sebelah kanan ada sawah ada jualan dureng juga keren jualan kayu-rayu sini ada pabrik mungkin pagi tutup juga terus ini rumah penduduk lu ada yang jemur pakaiannya jualan bensin jualan toko kelontong lagi ada warung terus sini ada pom bensin sebelah kanannya ada toko kelontong juga jadi sebagian besar ngempelak ini di dominasi sama rumah penduduk terus di depannya itu ada kayak usaha warung-warung gitu ya toko-toko kecil macam-macam sih toko-toko yang ada yang makanan konter terus ada yang bengkel juga ada jualan jualan bensin loh ini ada dureng lagi lagi musim kayaknya dureng ya tuh ini ada es degan ada jualan bensin loh terus kalau yang di depan ini di depan ini ada pertigaan itu kalau misalkan kita ke kiri itu ke daerah yang namanya sawo ada bawa bapak ada jualan alat-alat rumah tangga dan ini nanti di depan sana itu kan ke jalannya akan agak turun turun terus belakang kiri ada makam lah tidak di depan makam itu biasanya itu ada mitos dulu kalau misalkan yang orang-orangnya itu lagi apa satu lagi gimana itu pas malem-malem hari lewat sana kadang-kadang itu sering mogol kalau tapi tuh dulu sih dulu waktu-waktu SMA nggak tahu bener atau enggak mitosnya itu ah buat arah-ara daerah ngempelak yang tahu nanti bisa komentar di bawah ini nah makam itu yang ini lho ya Oh ini Hai ini makam Islam Hai ngempelak sambil gerok nah ini sebelah kan ada semacam pendoko gitu ada tempat pembuangan sampah dan setelah jembatan ini ini sudah batas dari daerah ngempelak kalau kita lurus ke depan itu itu nanti masuk ke daerah yang namanya bungkal Hai jadi kurang lebih gitu ya ya blog singkatku tentang daerah ngempelak ini dia tuh lokasinya ada di mana di sana ada apa aja suasananya kayak gimana semoga vlogku tentang daerah ngempelak ini tuh menambah wawasan arek-arek di rumah bisa menghibur arek-arek di rumah dan juga menambah informasi Hai nah dan buat arek-arek di rumah yang baru pertama kali ke channel Surabaya Turk kalian nanti jangan lupa klik subscribe saya menyalakan lonceng notifikasinya ya rek ya biar nggak ketinggalan sama video-videoku yang muter-muter di kota Surabaya ini terus buat kalian yang suka sama video Surabaya Turk kalian nanti bisa like video ini komen di bawah terus di-share ke teman-teman kalian biar semakin rame dan aku jadi semakan semangat bikin vlognya Oke sekian vlogku tentang daerah ngempelak ini sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye bye hai 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 Terima kasih.